Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatossalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melalui kesempatan ini Izinkan saya untuk Menjelaskan beberapa hal tentang Yayasan dekat Indonesia Karena begitu banyak pertanyaan yang masuk Kepada kami Yang harus kami jawab satu persatu Maka kami rasa perlu untuk membuat Sebuah video Yang menjelaskan tentang Apa itu yayasan dekat Dan bagaimana kegiatan-kegiatan Dari yayasan dekat itu sendiri Yang pertama Apa itu yayasan dekat Yayasan dekat Indonesia adalah singkatan dari Yayasan delegasi kemanusiaan peduli Indonesia Yang didirikan Atau dibentuk di Bali Pada tanggal 15 Desember 2018 Dan Alhamdulillah Telah menjadi yayasan resmi Yang terdaftar di Kementunham Dan sudah Berjalan selama kurang lebih Satu bulan lebih Sejak pendiriannya Yayasan dekat Indonesia sendiri adalah Yayasan independen Yang berdiri sendiri Tidak di bawah Lembaga lain Atau asosiasi lain Tetapi adalah sebuah Yayasan independen Yang berdiri sendiri Yang tidak di bawah naungan Asosiasi lain Anggotanya terdiri dari Anggota saat ini Baik pengurus Maupun anggotanya Terdiri dari 90% adalah Teknisi handphone 90% dari pengurus Dan anggota saat ini Terdiri atas teknisi handphone Dan 10% adalah Dari kalangan umum Yang selama ini Banyak membantu kami Dalam gerakan Atau kegiatan-kegiatan Kemanusiaan Yang kami lakukan Beberapa waktu yang lalu Ada yang dari pengusaha Dari perawat Dari medis Dari karyawan swasta Dokter Dan lain-lain Ada pun Dari segi Banyak yang bilang Bahwa Ini pengurusnya Hanya muslim ya Perlu kami sampaikan Bahwa pengurus Dari yayasan ini Memang mayoritas Adalah muslim Namun ada juga Beberapa dari non-muslim Misalnya Wakil ketua kami Yaitu Petrus Beliau Itu non-muslim Jadi ini cukup Bisa menepis Bahwa Ini Hanya Dari satu golongan Agama saja Ini kita berusaha Se-universal mungkin Karena kita memang Fokus pada Kegiatan-kegiatan Kemanusiaan Tanpa memandang Suku Agama Dan ras Itu juga sudah kami Buktikan pada Waktu kegiatan-kegiatan Kemanusiaan kami Sebelumnya Baik di Lombok Maupun di Palu Kita banyak juga Membantu Teman-teman Dari Agama lain Termasuk Membantu gereja-gereja Kami masuk ke gereja Memberikan bantuan Itu sudah cukup Membuktikan Bahwa kami Juga Bersifat universal Yang intinya adalah Siapapun yang Membutuhkan Bantuan kemanusiaan Insyaallah Kami dengan senang hati Akan membantu Ada pun Kalau teman-teman Melihat Beberapa waktu Kemarin kami Kegiatan banyak Membangun masjid Membangun rumah Mengaji Itu semata-mata Karena memang Donator yang memberikan Uangnya Mempercayakan Donasinya kepada kami Sekian puluh juta Ada satu donator Yang memberikan kami Sekian puluh juta Itu meminta kami Untuk Dana donasinya Tersebut Adalah untuk Membantu Memperbaiki rumah Ibadah Dan yang sejenisnya Selanjutnya Untuk struktur Pengurus Dari Yayasan Dekap Indonesia Kebetulan Saya sendiri Rizal Arsyadini Dipercaya Sebagai ketua Yayasan Selanjutnya Wakil ketua Kita ada Bank Petrus Terus sekretaris Abang Petrus Dari Bali Selanjutnya Ada sekretarisnya Abang Faza Dari Rembang Selanjutnya Ada bendahara Itu Ibu Fahirus Beliau medis Dari Bogor Selanjutnya Untuk divisi-divisi Kita ada Divisi yatim Dan fakir miskin Divisi usaha Lalu ada Divisi Penanggulangan Bencana Ada pun divisi penanggulangan Bencana kami Yaitu Yang kita sebut Selama ini Sebagai tim Tiger Tim teknisi Indonesia Bergerak Dimana Di bawah Tim divisi Tim Tiger Ini Divisi penanggulangan Bencana ini Masih ada Sub-sub lagi Di antaranya Ada Tim rescue Tim assessment Tim logistik Tim medis Dan tim trauma healing Selanjutnya Ada lagi Divisi Bantuan hukum Lalu ada Divisi usaha Dan ada Divisi hubungan Internasional Untuk Lebih jelasnya Nanti mungkin Bisa minta kepada kami Tentang susunan-susunan Pengurus Lalu di Pembina Kita ada Pembina dan Pengawas Di Pembina itu Ada Yang mungkin Teman-teman kenal Ada Kang Alim Zegobit Itu saya pikir Sudah sangat Terkenal Di kalangan teknisi Lalu ada Ibu Juita Buduha Dari Makassar Dan ada Dokter Bimo Dari Jakarta Ada pun Susunan Pengawasnya Itu ada Kang Agus Akar Akar Depok Ada Liang Tekhui Dan ada Dokter Johnny Beliau Dari Makassar Itu mungkin Tentang susunan Pengurus Dari susunan Pengurus Sepuluhnya pun Kelihatan Bahwa Ini sudah Tercampur Antara teknisi Dengan Dari yang Selain teknisi Dimana Komposisinya Adalah 90% Adalah teknisi Selanjutnya Mengapa Ini harus Independen Mengapa Yayasan ini Harus Independen Dan mengapa Harus berbentuk Yayasan Yang pertama Kita jawab dulu Mengapa Harus berbentuk Yayasan Karena Setelah Pengalaman Kita kemarin Di Bencana Baik di Lombok Dan di Balu Dan terasa Sekali Waktu dipalu Bahwa ternyata Baru kita ketahui Bahwa ternyata Pengumpulan Dana yang Berjumlah Besar Itu tidak Boleh Dikelola Oleh dana Pribadi Itu bisa Kena Sanksi Hukum Yang kedua Ternyata Nanti kita Masuk Kedalam Sebuah Misalnya Bencana Kita itu Perlu Banyak Administrasi Yang harus Kita lengkapi Sebagai Pelengkap Relawan Untuk turun Di Lapangan Itu hanya Bisa Dikeluarkan Oleh Misalnya Sebuah Yayasan Salah Satunya Itulah Mengapa Kita Membuat Ini Sebagai Yayasan Selanjutnya Mengapa Ini Independen Mengapa Tidak Berada Di Bawah Asosiasi Lain Karena Kita Memang Ingin Yayasan Ini Betul-betul Independen Betul-betul Bisa Fokus Mengurus Kemanusiaan Saja Tidak Mengurusi Yang Lain Tidak Mengurusi Politik Tidak Mengurusi Misalnya Masalah Pekerjaan Jadi Benar-benar Kita Embel Tanpa Punya Maksud Terhadap Kegiatan Kegiatan Yang Lainnya Di Luar Kemanusiaan Jadi Perlu Saya Tekankan Sekali Lagi Bahwa Yayasan Ini Dibentuk Murni Untuk Kegiatan Kemanusiaan Saja Lalu Apa Fokus Kegiatan Kita Apa Fokus Kegiatan Kita Kegiatan Kita Sebenarnya Fokus Pada Beberapa Hal Saja Yang Pertama Pada Penangulangan Bencana Pada Kita Saat Ini Banyak Lebih Kepada Rescue Lebih Kepada Rescue Atau Menolong Juga Membuat Keadaan Bisa Menjadi Normal Kembali Termasuk Melakukan Binaan Binaan Terhadap Daerah Misalnya Saat Ini Kita Membina Sebuah Rumah Mengaji Kenapa Kita Buat Sebuah Rumah Mengaji Karena Disitu Bisa Menjadi Ladang Ibadah Ladang Da'wah Bagi Masyarakat Yang Ada Di Sekitarnya Selanjutnya Fokus Kegiatan Kita Selain Daripada Bencana Juga Kita Fokus Pada Anak Yatim Dan Jompo Anak Yatim Kita Saat Ini Alhamdulillah Sudah Ada 43 Anak Dan Sekarang Kita Sedang Giatkan Program Yang Program One Don 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 Apa Itu Program One Don 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 Berhasil Mereka Kerjakan Mereka Bisa Menyisikan Sedikit Dari Penghasilan Mereka Jangan banyak cukup sedikit Kenapa jangan banyak agar bisa istiqomah Karena kalau terlalu banyak mungkin dia akan sayang Lama-lama-kelamaan Dengan kalau sedikit-sedikit misalnya 50 ribu don Dia ngeluarin 1000, 2000 200 ribu don Mengeluarkan 3000, 4000, 5000 Maka kami yakin Ini teman-teman bisa lebih istiqomah Dalam melakukan Kegiatan one don-one donasi itu Harapan kami adalah Dengan program one don-one donasi ini Teman-teman teknisi di seluruh Indonesia Lebih banyak lagi yang tergerak Untuk membantu Anak-anak yatim kita yang ada di Seluruh Indonesia Jadi harapan kami dengan program One don-one donasi yang ada di daerah ini Nantinya teman-teman teknisi Di daerah itu nantinya bisa Mengumpulkan uang Untuk menghidupi Untuk menghidupi anak-anak yatim Dan fakir miskin yang ada di sekitarnya Itu harapan yang Sangat ingin kami Apa Capai Sekarang Itulah mengapa kami mengajak Kepada teman-teman semua Untuk di seluruh Indonesia Untuk ayo kita semangat Ayo kita bersama-sama Ayo kita bahu-membahu Untuk bersama-sama melakukan Kegiatan-kegiatan yang bermanfaat Karena saya yakin Adalah sebuah kebahagiaan tersendiri Ketika kita bisa bermanfaat Untuk lingkungan di sekitar kita Terutama tentunya kepada anak yatim Dan fakir miskin Dan jompo Untuk jompo Untuk anak yatim Alhamdulillah kita sudah ada 43 anak yang di handle oleh pusat Sedangkan untuk jompo Alhamdulillah kegiatan jompo kita saat ini Masih berlangsung Contohnya di Lampung Kami rutin membantu jompo Korban bencana kemarin Korban bencana tsunami kemarin Dan Alhamdulillah Semenjak Yayasan ini berdiri Kita sudah Bisa membantu Di beberapa tempat Misalnya pada Bencana Lampung dan Banten Kemarin Alhamdulillah kita cepat Tanggap untuk turun Dan masih berlangsung Sampai sekarang Bantuan-bantuan yang kita berikan Juga kita Turun di Sukabumi Pada bencana longsor Alhamdulillah kami ada disana Sekitar satu minggu Untuk Mengevakuasi Korban-korban yang tertimbun Selanjutnya di Sulawesi Selatan Kemarin Alhamdulillah Tim kami juga turun Bekerja sama dengan PDHI Persatuan Dokter Hewan Indonesia Untuk membantu Mengevakuasi Hewan-hewan yang mati Karena pada kemarin Kita melihat Sudah banyak yang Mengembari bantuan Logistik Maka kami mencari Kegiatan lain Yang lebih bermanfaat Yaitu Membersihkan Bangkai-bangkai hewan Yang Tersebar Akibat Terkena banjir Dan Alhamdulillah Kita dipercaya oleh PDHI Untuk bekerja sama Melakukan Pembersihan Mayat-mayat tersebut Untuk itu Kami sangat Kenapa ini harus Banyak di daerah Karena kita melihat Sekarang ini Banyak bencana terjadi Banyak bencana terjadi Dimana-mana Harapan kita adalah Ketika sebuah bencana terjadi Di suatu tempat Kita punya Relawan terdekat Yang bisa kita ajak Untuk bergerak Membantu saudara kita Yang ada disana Yang tentunya Dari kami Yayasan pusat pun Akan turun Tim kami pun Akan turun Membantu ke sana Tentunya Lebih mudah lagi Kalau kita dibantu oleh Relawan-relawan kita Di daerah Dan Alhamdulillah Relawan kita semua Sudah terdaftar Di BNPB Dan insya Allah Dalam waktu Tahun ini Insya Allah Kita akan mengadakan Latihan bersama BNPB Bagaimana melakukan Penyelamatan Bagaimana melakukan Kegiatan-kegiatan Ketika terjadi bencana Supaya kita lebih profesional Dan Alhamdulillah Juga dengan adanya Yayasan Maka ini terbuka Untuk diaudit Oleh siapapun Yang ingin mengaudit Yayasan kita Sehingga kita berharap Yayasan ini Bisa bekerja profesional Untuk itu Kami mengajak Kepada seluruh Teman-teman di Indonesia Teman-teman teknisi Handphone khususnya Ayo Kita bergabung Ayo kita Sukseskan Kegiatan-kegiatan sosial ini Agar kita punya Manfaat Untuk lingkungan Sekitar kita Dan percayalah Apa yang kita lakukan ini Sebenarnya Bukan untuk membantu Orang lain Tapi sebenarnya Untuk membantu Diri kita sendiri Karena saya percaya Kita semua punya Masa lalu yang mungkin Kurang baik Kita mungkin punya Dosa-dosa yang banyak Dengan Dengan harapan Dengan melakukan Kegiatan ini Harapan kita Kita bisa Menjadi Manusia-manusia yang lebih baik Manusia-manusia yang lebih bermanfaat Untuk itu kami mengajak Kawan-kawan Untuk bergabung Dalam yayasan ini Bagaimana membuat Yayasan ini Di daerah itu sangat mudah Kita cuma butuh 6 6 6 bagian saja Yang pertama Yaitu ketua Ketua daerah Yang kedua adalah Bendahara Yang ketiga adalah Sekretaris Lalu kita cuma butuh 3 divisi saja Yang pertama Kita butuh divisi Yatim dan Fakir miskin Tugasnya adalah Untuk Mencatat Ya Atau Bapak Mencatat Anak-anak yatim Yang ada di sekitar kita Yang ada di sekitar Teman-teman sekalian Untuk didata Mendata Anak-anak yatim Yang ada di sekitar kita Yang kedua Adalah Divisi usaha Divisi usaha ini Adalah untuk Memikirkan Bagaimana supaya Yayasan kita Yang ada di daerah Bisa memiliki Dana Atau bisa memiliki Donasi Untuk nanti kita bagikan Kepada anak yatim Dan fakir miskin kita Yang ketiga adalah Divisi perlengkapan Divisi perlengkapan ini Tugasnya adalah Mencatat Atau Ya mencatat Kita punya Aset apa aja Di daerah Untuk dibukukan Agar lebih Terorganisi Dengan baik Jadi sangat mudah Untuk membuat Yayasan ini Daerah Jika teman-teman Ingin bergabung Melaksanakan Kegiatan-kegiatan Kemalusiaan Ingin bergabung Untuk bermanfaat Bagi orang lain Maka kami mengajak Teman-teman sekalian Ayo bergabung Bersama kami Dan insya Allah Kegiatan ini Bukanlah untuk Menyaingin Siapa-siapa Kegiatan ini Murnilah Sekedar Untuk kita Agar kita Bermanfaat Bukan Bisa bermanfaat Untuk lingkungan kita Tidak ada Maksud yang lain Ya insya Allah Keluruskan Niat kita Insya Allah kita Bisa bermanfaat Untuk banyak orang Dan ini tentunya Akan sangat bermanfaat Untuk kita sendiri Demikian mungkin Sedikit penjelasan Dari saya Jika teman-teman ada Yang ingin ditanyakan Dengan senang hati Silahkan Telepon saya WA boleh Nomor saya 0853 953 77777 Tujuhnya lima kali Ya Silahkan Jika ada yang ditanyakan Kami sangat terbuka Terhadap kritikan Sangat terbuka Terhadap pertanyaan Dan Sangat berbahagia Jika teman-teman Kita semua Bisa bermanfaat Untuk orang lain Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih